Oke, hai, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Seperti janji yang sudah aku share di Instagram, bahwa kayaknya aku mesti mulai bikin konten tanya-jawab di bidang kita, tapi di YouTube channel, supaya semua pertanyaan bisa dirangkung, kemudian bisa dipelajari, dan mungkin ini pertanyaan yang saat random yang aku ambil dan aku pilih dari DM-DM yang masuk di Instagram saya, gitu kan. Nah, untuk ada yang belum follow Instagramnya bidang kita, silahkan buka ad bidang kita, kemudian dan follow, klik follow. Yang belum subscribe, silahkan juga subscribe segera, karena mungkin aku akan mulai rajin membuat YouTube. Jadi, kita lihat kontennya nanti apa saja, semoga bermanfaat untuk Anda. Nah, sebelum aku mulai, aku mungkin akan share sedikit tentang apa sih yang bisa Anda lakukan untuk membuat proses persalinan nyaman. Nggak cuma nyaman, tapi bebas dari rasa takut. Dan kebetulan, aku dapat berita bahwa dari pihak Gramedia, karena kebetulan saya juga selain bidang, saya juga seorang penulis. Dan sampai detik ini, sudah ada tujuh buku yang terbit. Dan buku terbarunya, sebenarnya sudah lama sih, sudah tahun lalu. Tapi, this is my best, mega bestseller book. Dan buku ini rekor, karena sudah kecetakan ke-11 sekarang. Jadi, senang banget, karena melalui buku ini banyak ibu-ibu muda, ibu-ibu tua yang terserahkan, dan akhirnya berhasil melahirkan dengan nyaman dan bebas dari rasa takut. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat rasa takut? Sebenarnya, kita lihat dulu ya. Sebenarnya, apa sih yang membuat rasa takut? Aku akan tunjukin beberapa slide. Aku akan tunjukin beberapa slide, dan di slide ini lebih ke, oke, let's talk about free from fear. Jadi, gimana caranya supaya bebas dari rasa takut? Nah, bebas dari takut ketika hamil dan melahirkan. Apa sih rasa takut yang sering menghantui para ibu? Mau hamil, mau melahirkan, yang paling sering loh ya. Yang paling sering adalah satu, ketika Anda hamil, biasanya yang ditakutkan adalah takut kalau bayinya nggak sempurna, takut kalau bayinya cacat, ada apa-apa dengan bayinya, itu yang paling ditakutkan biasanya. Salah satunya misalnya, barusan ada yang tanya, bahkan ada yang tanya tadi dari siapa ya, aku agak lupa, aku lihat dulu. Dia bilang, bu, kalau misalnya USG 4 dimensi itu bisa buat ngediagnosis anak autis nggak? Nah, lalu saya langsung berpikir, oke, berarti ibu ini takut kalau anaknya nanti lahir kemudian autis. Mengingat banyak sekali sekarang kasus-kasus autis. Atau kemudian ada juga yang tanya, kalau misalnya bayi ku cacat gimana ya, bu, ya? Nah, seperti itu. Nah, itu takut di seputar proses kehamilan. Paling banyak adalah itu. Suvei, menurut suvei ya, suvei kecil-kecilannya yang aku lakukan. Kemudian, selain itu, pada saat Anda hamil, biasanya takutnya adalah menjelang persalinan nih. Takut kalau nanti sesar gimana, takut kalau nanti vaginanya sobek gimana, takut kalau nanti aku telat HPL mengingat itu kasus-kasus yang sering terjadi, kemudian atau takut sakit, atau banyak banget rasa takut yang tiba-tiba, yang semula mungkin enggak kepikiran, tiba-tiba masuk pelang-pelung-pelang-pelung di dalam otaknya seorang ibu hamil. Ingat, ibu hamil adalah ibu yang istimewa. Tapi, saking istimewanya kadang galawas. Jadi, gampang banget galaw. Ada orang ngomong begini kepikiran, ada orang ngomong begini kepikiran. Nah, aku ingin ajak Anda untuk mulai belajar. Belajar tentang gimana free from fear, gitu kan? Gimana caranya Anda menciptakan pengalaman yang positif saat hamil, saat melahirkan, dan juga dilahirkan menjadi seorang ibu. Thank you, Gaby. Apa habis dikasih minuman sama Gaby? Cafe latte. Ala, Gabriel, Nadina, Eloyasa. Oke, nah kemudian nyambung lagi. Jadi, otomatis yang harus dipelajari adalah tentang bagaimana cara bebas takut di masa kehamilan. Bagaimana cara melahirkan dengan aman, nyaman, dan enak tentunya. Lalu, bagaimana menciptakan kelahiran yang minim trauma. Kenapa harus minim trauma? Karena proses kelahiran itu sendiri merupakan proses yang sangat-sangat sakral, sangat-sangat pasti bakalan dikenang seumur hidup oleh siapapun, terutama yang mengalami atau yang terlibat di dalamnya. Nah, karena ini adalah proses yang sakral, sehingga ketika ada pengalaman negatif, ataupun positif, pasti akan termemori. Nah, bayangin, kalau Anda melahirkan, kemudian memorinya yang ada di sini adalah semua traumatik, semua yang buruk-buruk. Tanpa disadari, secara otomatis Anda akan mewariskan memori-memori itu kepada anak Anda, generasi Anda, bahkan orang di sekitar Anda. Buktinya sekarang, semakin ke sini, semakin banyak orang yang takut Anda akan melahirkan. Dan sayang banget, berarti banyak banget orang tua yang mewariskan rasa takut itu kepada anak-anak mereka. Nah, semuanya sebuah knowledge. Jadi, aku selalu bilang, knowledge is power. Jadi, ketika Anda memutuskan untuk merasakan persalinan normal, pervaginam, nyaman, minim trauma, atau mungkin Anda memilih melahirkan dengan seksio-sesarian, tapi aku minim trauma, mungkin enggak, mungkin banget. Dan itu otomatis Anda akan memulai sebuah perjalanan spiritual, dan di mana Anda harus mulai belajar untuk mulai mencintai tubuh Anda, mulai mempercayai kemampuan dan kebijakan tubuh Anda, atau yang disebut inner wisdom, dan mulai terjalin, harus mulai terjalin ikatan antara dirimu dengan janin yang ada yang tumbuh di rahim Anda. Nah, saya bisa pastikan harusnya ketika Anda belajar lebih banyak tentang gentle birth, belajar tentang persalinan minim trauma, saya yakin ini akan menjadi titik balik transformasi dalam kehidupan Anda, karena aku yakin proses persalinan adalah proses transformasi di mana Anda berubah status, baik itu secara sosial maupun secara spiritual, dari gadis menjadi ibu, dari jejaka menjadi bapak. Dan kalau sudah jadi ibu, jadi bapak, oke, kamu nggak akan balik lagi. Nggak mungkin rewind ke belakang menjadi jejaka atau menjadi gadis lagi, betul? Dan menjadi bapak, menjadi ibu adalah tanggung jawab yang besar dan amanah yang besar yang diberikan kepada kita. Nah, dalam gentle birth semua serba persiapan. Kalau Anda ingin bebas takut, bebas trauma, everything serba persiapan. Dan semuanya berawal dari Anda. Jangan pernah pasrahin diri Anda langsung pasrah bongkoan, kalau bahasa Jawanya, langsung ke provider. Nggak bisa. Anda harus mulai take responsibility terhadap tubuh Anda, terhadap bayi Anda, keturunan Anda, dan terhadap generasi Anda, keluarga Anda. Nah, sekarang, apa sih, apa, kuncinya? Nah, yang pertama kuncinya adalah satu, knowledge. Mau nggak mau, calon ibu harus, calon bapak harus belajar. Kemudian mindfulness and awareness, itu aku sering ngomong, maksudnya mindfulness itu apa? Iya, kalau Anda hamil, Anda mesti ngerti. Kok ternyata aku hamil? Aku harus mengenal diriku lagi, mengenal tubuhku lagi, mengenal bagiku lagi, mengenal pribadiku lebih dalam lagi, dan lebih aware dengan semua perubahan yang ada di dalam tubuhmu. Kemudian, healing trauma. Healing trauma apa sih maksudnya? Maksudnya healing trauma adalah, ya, mau nggak mau harus ilangin semua trauma yang ada, yang mungkin pernah Anda alami sebelumnya, atau mungkin pengalaman-pengalaman orang tua Anda, atau orang lain yang mungkin Anda dengar, Anda lihat, itu harus diilangin. Karena kalau tidak, itu justru akan lead, atau membawa Anda menuju ke trauma berikutnya. Nafas. Oke, Anda harus belajar nafas. Pasti. Kemudian, relax mind. Mindnya harus relax, harus tenang, karena kalau nggak tenang, hormon Anda nggak mungkin seimbang. Kemudian, main body balance, harus seimbang tubuhnya, seimbang badannya, dan juga harus move, selalu move, dan libatkan gravitasi bumi untuk membantu proses persaingan, ini adalah proses persaingannya, dan butuh gentle body provider atau support. Minimal gentle body support. Paling tidak, kalau misalnya Anda kesulitan mencari provider, jangan putus asa. Ada support di sekeliling Anda, terutama bidan kita. Bidan kita akan berusaha untuk men-support Anda. Ayo, semua memberdayakan diri, supaya Anda bisa mencapai persalinan yang minim trauma dengan mudah. Nah, so, follow this step, yaitu knowledge, preparation, breath, mind, and body, kemudian practice, and repetition, kemudian support system. Ini adalah step by step-nya. Nah, hal yang pertama, yang harus dipikirkan, dan harus disiapkan bagi Anda, dalam gentle birth, adalah semuanya harus aman. Aman bagi Anda, aman bagi bayi, dan juga aman juga bagi penolong. Nah, gimana caranya untuk bebas support? Salah satunya, minimal baca buku ini. Ini banyak banget ilmunya. Kemudian, terapin ilmu yang ada, lalu, lakukan latihan, repetition, terus menerus latihan, dan latihan, 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 karena practice make better, and then make perfect. Oke, nah, itu adalah tentang bidan kita, dan, sedikit, kita tonton dulu, film tentang bidan kita, seperti apa. Ini adalah suasana di bidan kita, jadi, suasana di bidan kita, kemudian ini komunitas, yang tersebut, aku buat, di bawah ini. selamat menikmati, selamat menikmati. Terima kasih. 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 Lalu, kenapa kok para ibu hamil banyak yang memproduksi lendir berlebihan, kemudian dia jadi keputihan? Nah, kalau aku tadi bilang itu adalah sentaranya tubuh Anda yang membuat si liang sunggamai itu menjadi lebih asam. Nah, dengan kondisi asam, dengan kondisi asam itu diharapkan itu bisa membuat begitu ada bakteri, dia mati di situ. Begitu ada bakteri masuk, ketika ada bakteri masuk, ketika ada bakteri banyak yang masuk ke sana, otomatis tubuh akan berusaha untuk, ayo diperintahkan lagi tuh si lendirnya, ayo produksi lebih banyak lagi. Nah, jatuhnya jatuhnya jatuhnya, Nah, kalau misalnya dia sampai dia berba komentar. tentara tadi banyak yang kalah, gitu kan. Nah, lalu solusinya apa? Yang pertama, harus, apa ya, harus, eh, kenapa Sandy? Aduh, Sandy pengen ikut tampil. Halo, ini Sandy, kenalin. Sandy lagi gundul, habis gundul karena sakit kulit. Jadi aku gundulin aja supaya ngobatinnya nampak. Sandy duduk di sini, Sandy, sama mama, teman ini ya. Nah, jadi aku lanjutin ya. Jadi ketika Anda keputihan, salah satu untuk menjaga supaya nggak sampai yang tadi hijau atau gatel atau panas atau nggak nyaman. Yang pertama, Anda harus jaga kondisi di area vagina menjadi tetap kering dan tetap bersih. Kenapa? Karena semakin lembab kondisi di situ, semakin memungkinkan untuk bakteri dan puman-puman tumbuh berkembang biak dengan pesatnya. Jadi otomatis higien personal yang harus diperhatikan. Coba, apa namanya, pakai PET mungkin. Aku tidak anjurkan pakai panty lines yang pabrikan. Karena apa? Karena di panty lines itu sendiri kadang-kadang beberapa merek bisa menyebabkan iritasi justru dan ada zat-zat bleachingnya yang mungkin ada di sana. Aku lebih saranin gunakan PET. Jadi PET dari kain yang organik yang tidak menimbulkan iritasi. Atau kalau memang susah mencari PET atau kurang nyaman, yaudah Anda bisa ganti celana dalam beberapa kali. Dan setiap kali habis pipi, setiap kali habis ke belakang, habis pup, selalu keringin area tersebut dengan haduk atau tisu. Yang membuat area di area vagina menjadi kering dan nyaman. Itu yang pertama. Jadi higien personal. Yang kedua, dari higien personal, kalau sampai benar-benar tidak nyaman sekali, sampai Anda tidak pede, Anda bisa gunakan beberapa treatment. Aku biasanya, kalau aku ya, ini treatment yang alami. Kalau aku biasanya, kadang-kadang aku pakai lavender. Jadi lavender dari yang liping. Jadi bentuknya, aku tunjukin ya. Lavender dari yang liping. Ini tasku, isinya oil semua. Nah, bentuknya kayak gini. Coba aku lihat. Kelihatan? Kelihatan ya? Oke, lavender dari yang liping. Jadi, aku cuma butuh kasih 1-2 tetes di aku tetes yang tercana dalam, yang mana itu kira-kira diperkirakan daerah situ yang kena pas di lubang vaginanya. Biasa. Karena ini adalah antibakteri, jadi biasanya it's work. Kalau tidak, aku biasanya pakai, cebok pakai kalendula. Jadi ini adalah kalendula tintur. Kalendula tintur itu bentuknya cair. Seperti ini. Ini apa namanya? Cair. Jadi kalau bisa dilihat, ini bentuknya cair ya. Nah, biasanya aku masukin ke bidet. Anda bisa pakai bidet seperti ini. Dan ini namanya bidet yang, personal bidet yang bisa Anda pakai sampai nanti postpartum untuk perawatan luka. Biasanya aku kasih kalendula ini, 10 tetes ditambah, ini penuh. Jadi 250 cc. Kemudian dikocok, dilarutin, kemudian dipakai untuk cebok. Kalau seandainya tidak punya bidet, susah mencari bidet, Anda bisa cari alat bidet yang seperti ini. Ini dari S-Nutware. Jadi masukin air segini, kemudian dikasih mungkin 5 tetes saja. Kemudian habis itu pasang di sini. Udah deh. Oh, sorry. Pasang di sini, kemudian udah. Tinggal. Cuk, cuk. Tunggu ada airnya. Jadi seperti itu. Gitu. Jadi ini dulu aku pakai ketika aku traveling. Jadi kalau pas traveling ke luar negeri itu kan kadang-kadang, atau ke Bali minima, kadang-kadang kan, apa namanya, WC-nya itu nggak pakai jet shower. Dan itu aku paling ampun kalau udah ketemu sama WC kering. Jadi otomatis ini adalah, apa namanya, alat yang wajib dibawa kalau pas traveling. Kemanapun gitu kan, personal bidet. Kemudian itu yang bisa dipakai. Lalu dari segi makanan, paling tidak Anda harus banyak makan konsumsi entah itu sayur, buah yang mengandung banyak vitamin C. Paling tidak untuk imun boster Anda. Ingat biasanya keputihan terjadi ketika Anda capek dan juga Anda stres. Makanya nggak boleh stres. Ibu hamil harus rajin hypnobirthing. Silahkan buka di webshopnya bidankitashop.com. Nanti Anda akan dapatkan, Anda bisa beli panduan hypnobirthing untuk hamil nyaman, bersalin nyaman, untuk reduksi stres, untuk menyusui, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, itu jawaban untuk Mbak Nur Aini. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya adalah, dari Nyonya Tukul, Nyonya Tukul underscore racing top. Ini bukan istrinya Tukul menerangkan. Jadi, dia bilang gini. Budi, saya sudah lebih HPL. Terus dikasih waktu sampai satu minggu. Kalau enggak, dipacu. Gimana ya, Budi? Panik stres karena ini anak ke-3 dan dua-duanya normal. Oke. Ini berarti berkaitan tentang HPL lewat. Sebenarnya, di bidankita.com, aku sudah menulis tentang, apa namanya, tentang HPL. Jadi, tentang, hmm, tentang, gimana kalau HPL lewat. Lalu, apa yang harus dilakukan. Nah, silahkan buka tentang cara alami untuk menginduksi persalinan. Jadi, aku sudah menulis beberapa cara alami untuk menginduksi persalinan. Bahkan tentang, kenapa kalau HPL bisa lewat. Lalu, apakah benar-benar lewat. Apa yang harus dilakukan. Aku sudah tuliskan di website saya. Jadi, tinggal Anda membaca. Nah, cara alami untuk menginduksi persalinan yang bisa Anda lakukan. Terutama ketika Anda HPL-nya lewat adalah, yang mana ini sebenarnya bisa dilakukan sejak 36 minggu sebenarnya. Nah, Anda bisa lakukan misalnya, yang pertama adalah relax. Jadi, nggak boleh panik. Untuk itu, kenapa kok hipnoberting menjadi satu hal yang penting dan harus dikuasai oleh ibu hamil. Karena ketika Anda mendapatkan stresor, Anda nggak mudah panik pada saat itu. Dan relax adalah kuncinya. Lalu, yang kedua adalah visualisasi dan meditasi. Sudah punya pandang meditasi, belum nyonya tepul. Jadi, meditasi, kemudian visualisasi. Biasanya yang saya pakai visualisasinya adalah mawar merekah. Jadi, Anda relaksasi. Kemudian membayangkan si serving mood kayak flower blooming gitu ya. Yang mawar merekah gitu. Kemudian yang seperti ini, tunggu ya. Aku lihatkan ya. Jadi, yang coba aku lihatin yang aku buka di YouTube deh. Yang seperti ini. Visualisasinya. Jadi, ngebayanginnya, servingnya adalah Membuka seperti di sini. Jadi, membayangkan seolah-olah syakit Anda seperti mekar. Mekar kayak, apa namanya, bunga yang sedang mekar kayak gitu. Anda bisa lakukan itu. Oke. Kemudian, selain itu, Anda juga bisa melakukan cara yang lain. Misal, melakukan hubungan seks. Kemudian, tapi bukan berarti melakukan hubungan seks tinggal, Oke, yaudah, berubungan saja. No, justru foreplay-nya yang harus banyak gitu kan. Dan, kenapa kok ini bisa? Karena ingat, melahirkan itu berkaitan dengan hormon oksitosin. Dan, ketika Anda melakukan hubungan seksual, Hormon oksitosin itu akan keluar. Dan, hormon endorin pun juga akan keluar. Itu yang memicu kontraksi terjadi. Nah, kemudian, apalagi selain itu? Bisa dengan berting bowl. Saat ini, saya lagi duduk di berting bowl. Oke, tidak kelihatannya dari itu. Saya lagi duduk di berting bowl. Dan, setiap hari saya selalu duduk di berting bowl. Jadi, untuk ibu yang gak hamil aja nyaman, Apalagi ibu yang hamil. Kemudian, power walk. Kemudian, mulai ngobrol sama bayi Anda. Kemudian, diet. Dietnya menggunakan buah-buah tropis Yang sebenarnya ini sangat bagus banget untuk merangsang. Kontraksi. Aku pancer. Aku pressure. Moksaterapi. Kemudian, essential oil lagi. Kemudian, lapenda bisa juga dipakai untuk indeksi alami sebenarnya. Kemudian, habis itu ada juga ini. Sorry, such. Kemudian, ada juga Apa namanya? Homeopat. Homeopat ada banyak. Ada gelsemium. Ada kaulopilum. Ada cimifunga. Nah, Anda boleh konservasi deh ke aku. Terima kasih. Dan lanjut ya. Berkaitan dengan homeopat. Oke. Begitu, butukul, nyonyetukul, underscore racing shop. Oke. Pertanyaan ketiga. Dari Mbak Nova Hariani Zavif. Dari Mbak Nova Hariani Zavif. Oke. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, Budi. Saya sekarang hamil anak kedua. Anak pertama, SJ. Apakah ada kemungkinan untuk melahirkan normal di anak kedua ini? SJ-nya karena ketuban pecah dini kemarin, Budi. Oke. Ketuban pecah dini bukan merupakan penyebab mayor. Sesat. Jadi, sebenarnya ketika ada mengalami ketuban pecah dini, masih ada kans untuk bisa perseritan normal. Tergantung dari treatment dari provider Anda. Nah, apakah ketika kemarin SJ, sekarang SJ itu sesarian, lalu sekarang harus SJ lagi? No. Big no, no. Jadi, sebenarnya selama Anda masih punya vagina, dan vagina Anda normal, termasuk saluran-salurannya, selama tubuh Anda sehat, artinya Anda tidak hipertensi, Anda tidak, misalnya tidak, apa ya, penyakit berat lainnya, jantung, atau sakit apa yang berat, aku bilang potensi Anda untuk melahirkan normal atau vagina masih besar. Jadi, tugas Anda adalah berdayakan diri untuk mulai meningkatkan potensi Anda. Nah, buka di websitenya bidang kita, aku sudah nulis tentang petunjuk atau tips agar berhasil VBAC. Ada banyak tips di situ aku tuliskan, salah satunya adalah hindari induksi persalinan, hindari pematangan sertifik, kemudian percaya sama diri sendiri, cari rumah sakit yang mendukung, kemudian butuh dukungan, kemudian ada banyak di sini, termasuk jaga diri Anda, mulai harus memberdayakan diri, dari mulai berlatih nafas, berlatih relaksasi, berting, meditasi, dan masih banyak lagi, termasuk yoga. Nah, ada juga, di sini aku tulis juga tentang apakah Anda seorang yang ideal untuk sebagai calon VBAC atau tidak, di situ juga ada. So, buka di bidang kita, di situ sudah ada. Buka ya. Nanti link-linknya aku akan kasihkan di description. Dan oke, mungkin baru itu saja tiga pertanyaan, semoga bisa menjawab. Dan sebentar lagi, oke, bukan sebentar lagi, mungkin aku akan membuka tiga lagi, membahas tiga lagi pertanyaan di YouTube channel konten selanjutnya. Thank you. Selamat datang di Tanya Bidan Kita. Love you semua. Bye-bye. Bye-bye.